Halo video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita di video sebelumnya kita sudah buat untuk test case barunya yaitu make appointment test nah disini kita akan melakukan faktor script yang sudah kita buat oke angka pertama mungkin disini saya ubah dulu input make poin input poin 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 mak poin-mak 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 poin-okin input input valid valid poin-man oke disini yang akan kita repaktor adalah yang ini login dan Hai apa kalau sini ya kita buat kelas baru fungsinya adalah agar lebih mudah untuk melakukan maintenance pada script dan juga nanti test case yang akan kita buat baru ini nantinya bisa agar bisa dipergunakan di test case yang berikutnya jadi nanti akan kita panggil saja untuk test case dari dari sini ya dari nanti test case nya berisikan setup ini dari open browser dan maximize browser gitu ya dan juga nanti nanti yang exit itu tadi yang exit ini ya nanti kita masukkan kedalam base dari test case gitu base dari salah satu test case yang akan kita buat eh yang akan kita buat agar pembuatan test case selanjutnya itu lebih mudah atau lebih singkat gitu ya tinggal manggil-manggil untuk test case untuk test case login nya atau test case setup nya maksudnya di sini bisa kita buat kelas baru hmm eh 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 nanti ini bisa di kita juga bisa refactor juga ini kita mungkin yang ini dulu ya kita refactor Atau ini harus cocin lalu kita sini dapat Oh di sini untuk setup-setup berasanya setup drivernya set Oke kita panggil untuk web Oke kita copy aja atau kita taruh sini pasti disini save lalu disini kita bisa buat annotation before test kita import Oke lalu kita buat lagi public void yield down yield down lalu driver.close 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 kita buat ini after paste kita import set lalu terus oke ini kita hapus kita hapus kita taruh disini oke ini sudah atau kita bisa oke kita tambahkan ini url biar langsung kita taruh disini ini kan loginnya base login kita tambahkan base login oke base login disini disini ini berikan saja error kita save disini itu kita panggil kita panggil untuk kita panggil untuk kelasnya kita panggil disini extend extend nama kelasnya yaitu base login test oke kita balikkan lagi disini oke karena ini mungkin tidak saya ubah tidak saya ubah biarkan saja untuk test case login seperti itu lalu disini ini tidak perlu nah juga tidak perlu biar singkat kita save lalu apa yang kita repartor lagi ini sudah ada mungkin username dan password kita buat string aja string username john do lalu string lagi password kita paste disini kita paste oke lalu ini kita ubah ya berarti kita ubah jadi username dan disini kita ubah jadi password oke 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 ini sudah begini saja dulu dia close lalu kita balik lagi kesini apa yang harus dilakukan oke sepertinya udah jadi begini untuk refactor yang pertama ya mungkin nanti ke depannya ada akan kita refactor lagi sesuai dengan kebutuhan dari kita untuk sementara seperti ini dulu oke kita coba running dulu ya untuk running dulu apakah sudah berhasil oke sudah berhasil jadi kita sudah refactor nanti jadi untuk login untuk test case yang selanjutnya gitu ya ini bisa panggil panggil yang panggil test case loginnya dari base login test nanti tinggal dipanggil aja disini untuk masuk ke dalam untuk dipergunakan di test case selanjutnya yang akan dibuat oke kalau ini kita refactor ini bisa di refactor juga sebenarnya sama ya dengan yang tadi ini kita bisa panggil aja langsung untuk memper apa ya untuk memper code nya jadi tidak terlalu panjang di login test ini kita panggil juga deh kita panggil juga ya extend extend base login test login test ini kita hapus kita hapus kita hapus kita hapus ini juga kita hapus jadi set aja kita hapus lalu eh oke lalu disini ini juga kita hapus ya kita hapus kita hapus dan juga kita hapus aja kita hapus karena udah ada di sini ya kita hapus oh ya disini oh ini ada test case invalid ya invalid disini berarti eh kita balikkan dulu ya kita balikkan dulu ya kita balikkan dulu oke sepertinya ini dibiarkan saja begini ya biarkan aja deh gini eh oke biarkan aja begini ya eh oke atau yang login test oke untuk sementara mungkin sampai sini dulu untuk refactor dari test case kita yaitu make appointment test ini kita sudah refactor di sini jadi ada ada satu tambahan eh test case yaitu eh base login test itu untuk eh login dan setup eh driver ya komen login oke cukup sekian video kali ini terima kasih mohon maaf jika ada salah jika ada saran bisa tulis di kolom komen jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih